Nah, saya penasaran nih Mas, manfaat memiliki ilmu terawangan itu apa saja? Kalau manfaat, jendengan tanya manfaatnya mempunyai ilmu terawangan, yang pertama memang dikhususkan untuk niatan melihat. Melihat, dalam artian melihat bukan melihat masa depan. Kalau saya diminta melihat masa depan, saya tidak mau. Karena saya tidak Tuhan. Nah, justru malah nantinya fatal. Karena saya pun manusia biasa yang mungkin banyak dosanya. Yang paling penting dan khusus, memang pada waktu dahulu, ilmu penerawangan kan jelas terjadi yang saya ceritakan, untuk melakukan ataupun membuat strategi khusus di dalam masa dahulu. Kalau masa sekarang, ya, kalau masa sekarang, rata-rata itu biasanya semacam kalau di teknologi itu, apa namanya? Analisis bukan? Bukan analisis, gini, memutar waktu. Oke. Contohnya, semuanya ada yang hilang, ya kan? Dilihat. Nah, ini hilangnya diambil siapa? Nah, itu bisa juga dibantu oleh ilmu penerawangan. Oke. Dan banyak juga yang sifatnya dari instansi-instansi khusus, yang memang terkadang ada juga minta bantuan dengan spiritual untuk melakukan penerawangan yang jelas. Itu juga ada. Nah, maka dari itu, tidak serta-merta ilmu penerawangan itu disalahgunakan. Gitu ya. Oke, nah, saya penasaran, ilmu penerawangan ini kan menggunakan batin yang kuat, ya, Mas, ya? Iya, betul. Dengan kejadian atau dengan seseorang yang lalu, gitu. Nah, apakah ilmu penerawangan ini itu sama dengan telekonferensi? Nah, telekonferensi itu semacam kayak telepati. Ya, oke. Begitu. Semacam sekarang itu yang terjadi, ya. Yang terjadi, ya. Sebenarnya manusia awam itu sudah mempunyai telepati tersebut. Contohnya apa? Seumpamanya, Mbak Lisa, mempunyai pasangan ataupun pacar, lah, ya. Baru pacar ini, ya. Kira-kira sebelum kenal, ini contoh kecil. Iya. Kira-kira sebelum kenal, apakah ada rasa serg di hati? Rasa senang? Mungkin tidak. Tidak, kan? Nah, dari rasa baru kenal, dari rasa nyambung, dari rasa silaturahmi, ya, dari rasa dekat, kan terjadi rasa senang. Oke, ya. Nah, itulah sejenis telepati yang disalurkan. Begitu. Istilahnya telepati ataupun, apa namanya tadi? Telekonferensi. Telekonferensi itu, semacam kita itu mempunyai kebatinan yang khusus. Orang, apa namanya, yang awalnya tidak saudara, kenal di jalan, menjadikan saudara, itu termasuk kebatinan. Dan ada hubungan juga dengan telekonferensi. Oke. Seperti itu. Karena apa? Membuat suatu energi kebatinan ataupun energi, itu kan termasuk energi positif. Nah, itu memang wajib harus melakukan kebersihan di dalam batinnya. Oke. Begitu, Mbak Lisa. Berarti ini beda atau sama? Beda? Kalau masalah beda dan sama, itu sedikit hampir sama. Hampir sama, ya. Oke. Sedikit hampir sama. Namun, masalah kesamaan itu yang saya itu, kalau saya jendengan tanyakan seperti itu, mungkin bisa. Kalau dari sudut pandang saya, itu hampir sama. Hampir sama, ya. Iya. Itu karena itu berhubungan dengan kebatinan. Oke. Sampai jumpa.